selamat menikmati bermanfaat bagi banyak orang dan masyarakat khususnya di Benoyo ini saat ini saya bersama Bapak Uut atau kita panggil dengan Bapak Utomo Budi Utomo begitu nye pak terima kasih dalam sudah bisa bertemu dengan Bapak nanti akan bicara dijelaskan tentang mata air Benoyo ini sungai Benoyo merupakan salah satu sungai di wilayah Salatiga tepatnya di Mentak Kutawinangunlor sungai ini dari dulu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mandi dan mencuci terima kasih kunjungan untuk Bumimin bahwasannya di hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dengan Bumimin yang notabene ingin membuat sesuatu hal tentang Kota Salatiga yang begitu banyak tempat-tempat wisata tetapi salah satunya adalah di sungai Benoyo yang saat sini telah selesai dengan pembangunan dari pemerintah Kota Salatiga yang dibuat secantik mungkin dengan dengan aransemen sejuta ikan pada saat itu dan sungai Benoyo ini adalah suatu suatu peninggalan dari zaman dahulu yang dibuat oleh beliau-beliunya pada saat itu mungkin dari nenek-nenek kita juga gak tahu tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya peninggalan-peninggalan itu masih ada di di zaman ini dan zaman ini salah satu sungai yang ada di dalam kota yang masih masih digunakan oleh masyarakat setempat dan sekitarnya dan sungai ini dibentuk pada saat itu oleh pemerintahan Belanda Kali Benoyo ini memiliki sumber mata air yang banyak di tiap-tiap sudut batas tembok kolam sehingga airnya sangat jernih dan mengalir terus juga sangat-sangat berlimpah Kali Benoyo ini juga dipakai untuk aktivitas keseharian rumah tangga masyarakat tempat seperti mencuci mandi berenang dan lain-lain sisi sebelah utara masih kita lihat juga banyak sekali mata air atau muncul di sekitar sisi mata air yang ada di tembok juga ada di bagian sebelah utara ada tempat yang memang sering digunakan oleh masyarakat yang masih mempercayai itu untuk berendam atau kungkum dilakukan tiap satu suruh karena masih ada masyarakat yang meyakininya untuk kungkum sepanjang aliran sungai Benoyo ini dibangun oleh pemerintah daerah salah tiga sebagai taman terbuka yang asri untuk bisa berwisata dan didesain sedemikian rupa juga ditaburi bibit ikan yang sangat banyak sekali juga beraneka warna beraneka macam sehingga sangat menarik minggu tinggalan sejarah pada minggu pagi biasanya masyarakat sangat antusias untuk menikmati suasana di sekitar sungai Benoyo dengan dengan menikmati sajian-sajian kuliner yang disajikan di sepanjang sungai tersebut bisa beraktivitas bisa jalan-jalan sambil menikmati suasana juga hanya sekedar untuk refreshing secenal sungai sungai kumpul penoyong salah satunya tinggalan sejarah kereta pulang sajian kuliner penampak selera nyaman terasa wisata keluarga keluarga indahnya pagi nengah hijau asri sambut tentari berseri-seri indahnya malam nengah hijau asri gemerlap semoga destinasi wisata lokal yang ada di sungai atau mata air benoya ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cimpung kecil di tengah utar sabut Terima kasih telah menonton.